Kami hadir di sini melaksanakan aksi, kami di sini melaksanakan aksi tentu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda Bender Lampung Jumat siang lalu menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD. Mereka menolak kenaikan harga BBM. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan dijaga puluhan polisi. Pintu masuk gedung DPRD dipasang kawat berduri. Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah menurunkan kembali harga BBM jenis Pertalite dan Solar, memberantas tuntas Mafia Migas, serta mengendalikan harga bahan pokok. Sebelumnya kita beraudensi untuk menari tuntutan kami ini supaya dikawal oleh DPRD Kota Bender Lampung. Karena kita melihatkan memang tepat 17 hari dari Pemuda Kemerdekan ke-77, BBM naik oleh pemerintah. Sepekan lalu, gedung DPRD kedatangan tiga rombongan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM. Unjuk rasa sebelumnya sempat ricuh saat masa berusaha masuk gedung DPRD, namun dihadang polisi. Pengunjuk rasa kemudian merobohkan gerbang DPRD. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dampak kenaikan harga BBM kini mulai dikeluhkan masyarakat di Lampung Barat. Salah satu yang terdampak kenaikan harga BBM adalah harga cabai. Seperti terpantau di pasar Kenali, kecamatan Belalau, Lampung Barat, Minggu Pagi. Harga cabai merah keriting tembus Rp95.000. Padahal empat hari lalu, masih dikisaran Rp60.000 per kilogram. Akibat harganya tinggi, warga mulai mengurangi jumlah pembelian untuk menekan pengeluaran. Mereka meminta pemerintah segera menurunkan harga cabai dan harga BBM. Gimana harga mahal itu perasaannya? Mahal betul, ini bingung, ini mau beli banyak gak bisa. Padahal keperluannya ini... Sudah berapa lama bu naik? Sekitaran sudah satu minggu kalau gak lebih itu. Memang sebelumnya berapa? Sebelumnya ya paling mahal itu Rp60.000. Menurut pedagang, harga cabai merah keriting yang tertinggi naiknya mencapai Rp35.000 per kilogram dibanding empat hari lalu. Harga cabai rawit naik Rp15.000, dari Rp60.000 jadi Rp75.000. Harga cabai besar hijau naik Rp10.000, dari Rp30.000 jadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai berapa? Rp95.000, mas. Itu yang cabai apa? Itu yang cabai keriting. Cabai merah ya? Ya, cabai merah. Cabai hijaunya? Cabai hijau gede. Iya. Cabai gede hijau Rp40.000. Rp40.000. Cabai itu? Cabai kecil, rawit Rp60.000. Itu naik sejak kapan, sepede? Udah ada seminggu lebih. Seminggu. Pengaruh gak sama pendapatan, bude? Ya, pengaruh juga lah, mas. Kasian lah, mas. Masa lah, yang beli. Penyebab kenaikan harga cabai sekarang berbeda dengan masa sebelumnya, yang biasanya terjadi kelangkaan. Kini harga cabai naik padahal stok di tingkat pedagang dan agen melimpah. Kenaikan harga cabai akibat naiknya tarif atau ongkos angkut. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah kota Bandar Lampung pekan ini akan mulai menggelar pasar murah sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Pasar murah digelar di 20 kecamatan secara bergantian. Wali kota Eva Duyana mengatakan pasar murah itu akan menjual beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Pemkot menjamin harganya lebih murah dibanding di pasar. Pasar murah digelar setelah dinas perdagangan bekerjasama dengan distributor dan bulok. Lokasi pasar murah didahulukan bagi warga yang tinggal di perbatasan dan pesisir Bandar Lampung. Ya kalau kita dengan polok subsidi kan kita tekan tuh. Ini malah satu barang itu bisa Rp3.000-Rp5.000 sendiri di pasar harapan kita itu. Cuma kalau kita tanpa subsidi kan teman-teman minta keringanan dari masing-masing teman-teman retail. Pasar murah akan digelar Pemkot setelah dinas ketahanan pangan menyetorkan hasil pengawasan harga bahan pokok di pasar Bandar Lampung selama sepekan lalu. Hampir semua harga bahan pokok naik dampak kenaikan ongkos angkut imbas dari kenaikan harga BBM. Seperti diketahui hampir seluruh komoditas bahan pokok, sayur mayur dan bumbu memasak di pasar Bandar Lampung dipasok dari luar daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan paket sembako dibagikan Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji kepada pengendara dan warga yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Timur, kejamatan Simpang Pematang Mesuji. Kegiatan itu untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Polisi berdiri di jalan dan memberikan tanda supaya pengemudi menurunkan kecepatan kendaraannya. Polisi lalu memberikan paket sembako sekaligus sosialisasi peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Para pengemudi itu senang karena cukup terbantu. Menurut mereka, hal serupa harus lebih sering diadakan untuk membantu mengurangi beban rakyat yang terdampak kenaikan harga BBM. Polis Bapak Rampung ini? Iya, iya. Makasih pak. Apa harapannya pak? Ya semoga kedepannya lebih menjadi yang terbaik pak. Ini bantuannya akibat dampak BBM Langkah pak ya? Oke, oke ya pak. Bantuan apa ini pak? Dari Polis Mesuji ya? Iya. Merasa senang gak pak? Apa itu? Merasa senang gak? Pak enggak. Senang banget ya? Dampak dari BBM Langkah dapat bantuan ini pak ya? Iya, iya. Ratusan paket sembako itu juga akan disalurkan kepada warga sekitar dan anak-anak panti asuhan. Selain itu juga dibagikan ke panti jompo, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Penyaluran paket sembako akan dilakukan hingga sepekan. Kita mau memaksanakan kegiatan panti sosial. Untuk hari ini ada sekitar 100 paket yang kita bagikan dengan sasaran pengendara baik roda 2 khususnya komunitas ojek, baik komunitas kendaraan roda 4 ataupun angkutan umum dan angkutan-angkutan singkong dan beroperasional di Mesuji. Pembagian paket sembako juga dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Bayangkara lalu lintas. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Sampai jumpa di video selanjutnya.